Seorang Ikhwan kemarin, Rabu kemarin kan kita bahas masalah ini nih, ya mudah-mudahan Ikhwan itu datang lagi hari ini. Selesai kajian kita kemarin, hari Rabu disini, selesai, saya ke belakang, ada seorang Ikhwan yang mendatangi saya dan menceritakan pengalaman pribadinya. Dia mantan pegawai bank, yang menyaksikan langsung bagaimana kepala cabangnya yang masih aktif meninggal dunia. Pada waktu itu kepala cabangnya ini terlihat sekali sebagai orang yang soleh, suka berpuasa Senin-Kemis, kemudian juga suka berangkat haji umroh, suka bersedekah, banyak sekali amal solehnya. Masya Allah kelihatan sekali solehnya, banyak amal-amal yang wajib maupun yang sunnah dia kerjakan. Tapi dia sebagai kepala cabang bank riba di Jakarta. Nah Ikhwan ini ketemu saya kemarin di belakang, selesai kajian Rabu kemarin menceritakan, saya sudah keluar Pak Ustadz dan kita punya komunitas antiribah, kami ini ex-bankir. Mantan-mantan pegawai bank yang berkumpul dalam suatu komunitas dan kami punya pengajiannya. Dan minta saya juga untuk mengisi di kajian mereka. Dan kemudian dia menceritakan bahwa dia menyaksikan pengalaman yang sangat menakutkan. Yaitu ketika meninggal kepala cabang bank konvensional itu. Yaitu dia antarkan sampai ke kuburan, ini kisah nyata ya, bukan sinetron. Ada gak orangnya disini? Hadir gak sih? Ikhwan itu? Ya, dan saya percaya insya Allah. Insya Allah dia pun berani bersumpah atas nama Allah. Dan dia menyaksikan peristiwa itu bukan hanya dia, tapi juga teman-teman dia yang lain. Barangkali Antum sudah pernah membaca ya, di sosial media tersebar berita seperti ini. Ini kejadian setahun yang lalu, dia simpan, dia simpan, dia tidak diucapkan, takutnya ribah. Saya katakan jangan, ceritakan ke orang lain, tapi jangan sebutkan siapa namanya. Kan orang gak tahu. Kasih tahu aja, ini mantan kepala cabang bank konvensional di Jakarta. Banknya nama apa? Enggak usah kasih tahu lah banknya. Nah, kemudian dia menceritakan kembali di balik hijab ini kemarin, Rabu yang lalu. Bahwa dia mengantarkan sampai ke kuburan. Nah, kemudian dikuburkan si Mayid. Gak ada apa-apa. Memang kadang-kadang diperlihatkan oleh Allah, kadang-kadang tidak diperlihatkan adanya siksa kubur itu. Ini salah satu yang diperhatikan, yang dilihatkan oleh Allah kepada para hambanya. Ternyata setelah dikuburkan, datanglah rombongan keluarga bayit yang lain. Ternyata mereka salah memasukkan ke liang lahat. Sekali lagi ya, bukan sinetron nih. Sinetron memang ada seperti ini juga, ngikut-ngikut itu. Salah memasukkan. Jadi seharusnya dia ini, kepala cabang ini di tempat liang lahat yang lain. Tapi salah masuk, miskomunikasi. Antara mayid dengan mayid. Miskomunikasi antara mayid dengan mayid. Maksudnya keluarga gitu loh, keluarga mayid. Maka dikuburkan di pendam. Kata keluarga si mayid yang baru datang, oh gak bisa. Kami tuh disini. Kami udah booking. Mungkin di bawahnya ada AC-nya atau apa, kita gak tahu. Kami sudah booking disini. Maka kami gak terima, silahkan disana. Oh gak bisa, kami mintanya disini. Karena kami sudah bicara kok, mungkin ada yang lupa dan lain-lain. Akhirnya terpaksa dibongkar kembali. Ingat, waktunya tidak lama. Setelah ditimbun, mereka mau pulang, datang rombongan kedua. Kata Ikhwan ini yang menceritakan kemarin di belakang. Datang rombongan kedua, maka dibongkar lagi. Dibongkar lagi kuburan tersebut. Ini siapa ini? Kuburan siapa? Mantan, ya, kepala cabang, bangkan pensional di Jakarta. Digali lagi kuburannya dan ternyata ada sesuatu yang membuat mereka semuanya kaget. Kain kafan sudah hangus. Jasadnya pun sudah hangus. Dan papan-papan itu yang menutup, itu hangus semuanya. Dalam waktu yang sangat singkat. Dan ini tidak selalu ditunjukkan oleh Allah. Terkadang saja, terkadang ditunjukkan. Pada tempat tertentu, orang tertentu, supaya manusia yakin bahwa ada siksa kubur. Itu ibunya si bayit yang menyaksikan proses seperti itu, langsung pingsan. Ibunya pun ada juga di situ. Dan bapak ini yang menceritakan kemarin kepada saya juga menceritakan, teman-temannya juga menyaksikan. Ketika dicoba digali kembali, mau dipindahkan mayit ke tempat yang lain. Karena salah, liang lahat. Liang lahatnya keliru. Ternyata begitu kondisi seperti ini, mereka ketakutan. Karena sudah hangus jasadnya, hangus kain kafannya, hangus papan-papan kayu yang menutup. Jasad si mayit tersebut. Kalau sudah melihat langsung seperti itu, apa kita baru yakin? Sebetulnya tanpa itu pun kita yakin. Ini dosa besar, dosa riba. Bekerja di riba, makan harta riba. Bahkan Nabi mengatakan satu dirham riba, berapa satu dirham? 70 ribu rupiah. Satu dirham itu sekitar 70 ribu rupiah. Yang dimakan oleh seseorang, itu harta riba. Dirham riban. Satu dirham riba, 70 ribu. Dimakan oleh seseorang, harta riba itu. Dan dia tahu ini harta riba, ya makan saja. Maka kata Nabi, lebih besar dosanya dibandingkan 36 kali perbuatan zina. 36 kali perbuatan zina. Sekali zina itu dosa besar. Makan cuma 70 ribu. Itu lebih besar dibandingkan 36 kali perbuatan zina. Riba itu lebih besar dibandingkan zina. Tetapi lihat, orang-orang yang bekerja di sana. Dengan dasinya, dengan jilbabnya, pakai AC-nya. Antep ya. Ada kaligrafi yasin, air kursi, segala macam. Padahal itu adalah transaksi riba yang mereka lakukan. Ya apa? Mereka meminjamkan ke orang lain. Dengan uang yang mesti dibayarkan lebih besar. Nah ini pengalaman ya. Orang yang Allah tunjukkan hati-hati. Jadi kepala cabang ini betul-betul menjadi bukti. Salah satu sebab dia mendapatkan dia siksa seperti ini adalah karena memang di kepala cabangnya. Bang ribanya itu. Dan dia itu yang dia makan setiap bulan. Yang diberikan kepada istri dan anak-anaknya. Akhirnya apa yang terjadi? Keluarga si mayat yang tadi minta dibongkar mengatakan tutup saja. Mereka gak berani. Jangan sampai mayat yang kedua masuk situ anggos juga. Gitu ceritanya. Jadi mereka ketakutan. Kata Ikhwan yang kemarin cerita di belakang layar. Jadi ketakutan. Akhirnya apa? Ditutup. Udah gak apa-apa, gak apa-apa. Kami pindah ke sana aja. Tapi ini kan udah terancur. Enggak, gak apa-apa, gak apa-apa. Coba dari tadi begitu ngomongnya. Iya, udah kebuka begini. Ya udah, tutup lagi. Akhirnya jenazah yang kedua dikuburkan di liang lahat yang lain. Nah ini membuat kita harus lebih waspada ya. Waspadalah. Waspadalah. Karena ini pasti ada balasan dari Allah bagi orang-orang yang mereka nyengel, mengingkari, berpaling, membantah. Di dunia terkadang Allah berikan balasan. Tapi terkadang tidak nanti balasannya sekalian di alam kubur. Alam pertama kehidupan akhirat. Terima kasih. Terima kasih telah menonton